Halo adik-adik, kakak mau bercerita nih yang berjudul Jatuh ke Lumpur Isam. Sebelumnya, perkenalkan ini adalah tokoh semut, kepompong, dan kupu-kupu. Baiklah, kakak mulai ya. Muti semut, seekor semut pengelana yang sombong. Ia telah pergi ke berbagai tempat mengelilingi dunia. Saat di sebuah hutan, ia melihat ada sebuah kepompong yang menempel di atas dahan pohon. Kasian, kepompong itu hidupnya tak kurung. Tak bebas seperti aku yang bisa pergi kemana-mana. Ejeknya, kepompong adalah bakal calon untuk menjadi seekor kupu-kupu. Suatu hari, saat muti semut asyik berjalan, tak sengaja ia jatuh ke dalam lumpur isap. Semakin banyak muti semut bergerak, ia akan semakin dalam masuk ke dalam lumpur isap. Tulung, tulung, teriakan muti semut. Untungnya, teriakan tersebut terdengar oleh kupi-kupu-kupu. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kupi-kupu-kupu menolong muti semut yang jatuh ke dalam lumpur isap dengan menariknya keluar dari lumpur tersebut. Ketika muti semut berhasil diselamatkan oleh kupi-kupu-kupu, kupi berkata, Akulah kepompong yang pernah kau ecek dulu. Sekarang, aku sudah menjadi seekor kupu-kupu. Seperti kamu, aku juga bisa pergi terbang bebas kemana-mana. Dengan tersipu malu, akhirnya muti semut berkata, Maafkan aku ya, dulu aku pernah mengecekmu. Dan tak lupa muti semut mengucapkan terima kasih kepada kupi-kupu-kupu Karena telah menolongnya yang jatuh ke dalam lumpur isap Tamat! Nah, dari cerita tersebut, Antara semut dan kupu-kupu yang berjudul jatuh ke dalam lumpur isap, Ada hikmah teladannya, Yaitu, Balaslah keburukan dengan kebaikan. Adik-adik, jangan berbuat buruk ya, Jangan sombong, Jangan suka memamerkan barang, Ataupun yang lainnya. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Dengan itu, Orang akan senang pada kita, Dan menikahi kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.